selamat datang di saluran berkebun saya emaknya benyamin pada video kali ini saya mau ngomongin kapan kita berhenti memberikan pupuk untuk bunga angrek nah jadi kalau sudah kelihatan bakal bunganya seperti ini sudah gendut dan sudah kelihatan ada bakal spike itu jangan dikasih pupuk bunganya karena bisa merusak proses pembentukan bunganya seperti ini sudah gendut terus sudah mulai kelihatan angklopnya berisi jangan dikasih lagi ya pupuknya terus ini angrek bulanku lagi disiram sudah kelihatan spike-nya tunggu saya putar dulu ya sudah kelihatan spike-nya begitu ya jadi tidak dikasih pupuk bunga lagi dan kalau lagi dalam proses buru bunga gini juga tidak dikasih pupuk bunga juga tuh ya sudah berbunga ya karena kan tidak perlu namanya pupuk bunga ya untuk membuat angreknya berbunga jadi kalau sudah kelihatan spike-nya kelihatan amplopnya sudah berbunga janganlah dipupuk lagi ya jadi bisa kasih pupuk daun atau kasih air biasa aja jadi ini saya siram pakai tuh air hujan sudah saya saring dua kali saya saring dua kali karena waktu saring pertama ternyata airnya tidak langsung mau dipakai terus saya lihat berikutnya kok ada butiran-butiran halus seperti serpian pasir gitu ya dari air hujannya makanya saya saring kembali dan jadinya bersih banget air hujan itu bagus untuk angrek karena kan angrek habitatnya di hutan-hutan dan dapat airnya memang dari alam dari air hujan kalau mau kasih air hujan untuk penyireman angrek jangan langsung air hujan yang baru hujan misalnya terus dipakai buat nyiram angrek jangan karena air hujan itu asem nanti bisa ini merusak angreknya juga jadi endapkan semalaman atau dua malam lalu dipakai oke youtubers terima kasih telah menonton videoku kalau suka dan terbantu dengan video saya kasih like ya yang subscribe bikin saya bahagia sampai jumpa di video angrek saya lainnya